Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini, Mama mau berbagi resep puding telur ceplok Ini bahan-bahannya sangat ekonomis, sangat cocok juga buat ide jualan modal kecil yang sangat menuntungkan Tampilannya sangat cantik, rasanya juga seger banget Pokoknya resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara buatnya, ikuti terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Biar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja ke proses pembuatan Langkah pertama siapkan pansi Masukkan 450 ml air Masukkan 8 sendok makan gula pansi Lalu masukkan 1 bungkus nutrijel rasa mangga Citronnya dimasukkan setelah puding matang ya teman-teman Lalu masukkan 1 bungkus SKMPT Sebelum dimasak, diaduk dulu sampai nutrijel larut Supaya tidak bucat, beri 2 tetes pewarna makanan warna orange Aduk sampai tercampur rata Nah ini siap dimasak Lalu masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak ada bahan yang mengumpah Lanjut dimasak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu matikan api kompornya Yang terakhir masukkan citron Aduk-aduk dulu sampai uap panasnya hilang Nah ini sudah cukup Lalu angkat Langkah selanjutnya Siapkan cetakan kue talam Ini mama pakai cetakan ukuran 5 cm ya teman-teman Lalu tuang puding kuning setengah cup Dan tuang semua cup sampai selesai Setelah selesai sisikan dahulu Dan biarkan sampai set Langkah selanjutnya Kita bikin puding yang warna putih Masukkan 1 liter air Masukkan 8 sendok makan gula pasir Lalu 1 saset SKM putih Masukkan 1 bungkus agar-agar play Lalu aduk dulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu masak dengan api seder Sambil terus diaduk Dan masak sampai mendidih Ini sudah mendidih Lalu matikan api kompornya Lalu aduk-aduk dulu sampai uap panasnya hilang Selanjutnya siapkan cup Ini mama pakai cup ukuran 120 ml Lalu tuang puding putih masing-masing 2 sendok sayur Tuang semua cup sampai selesai Nah ini sudah selesai Lalu sisihkan dahulu sampai set Setelah selesai Setelah selesai sisihkan sisa puding putih Setelah didiamkan 15 menit Ini puding putihnya sudah set Dan puding kuningnya juga sudah set Lalu ambil puding kuning Letakkan di atas puding putih Dan lakukan sampai selesai Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kita kembali ke sisa puding putih Ini menggupal Seperti ini Kita masak sebentar Sampai cair Masak kembali Dan sambil diaduk-aduk Ini sudah cukup Lalu angkat Kemudian tuang masing-masing 2 sendok makan Dituang di pinggiran Seperti ini ya teman-teman Supaya warna kuning telurnya Tetap jernih Dan lakukan sampai selesai Setelah selesai Dan suhu ruang Masukkan ke dalam kulkas Terlebih dahulu Lihat teman-teman Ini pudingnya sangat cantik Mirip sekali dengan telur ceplok Sekarang coba diicip dulu Disini Ini seger banget Tenyal Manisnya pas Pokoknya teman-teman Wajib coba di rumah ya Ini resepnya sangat ekonomis Dan rekomen Cocok banget yang mau coba jualan Semoga resepnya bermanfaat Dan menginspirasi ya teman-teman Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!